Tulah ke-7 Hujan Es Pembacaan diambil dari Kitab Keluaran, Bab 9 ayat 13-35 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya Beginilah firman Tuhan alah orang Ibrani Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri Terhadap pegawai-pegawai-mu dan terhadap rakyatmu Dengan maksud supaya engkau mengetahui Bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku Untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar Sehingga engkau terhapus dari atas bumi Akan tetapi Inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup Yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku Dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi Engkau masih selalu mengalangi umatku Sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini Aku akan menurunkan hujan es yang sangat dasyat Seperti yang belum pernah terjadi di Mesir Sejak Mesir dijadikan sampai sekarang Oleh sebab itu Ternakmu dan segala yang kau punyai di padang Suruhlah dibawa ke tempat yang aman Semua orang dan segala hewan yang ada di padang Dan tidak pulang berkumpul ke rumah Akan ditimpa oleh hujan es itu Sehingga mati Maka Siapa di antara para pegawai Firaun Yang takut kepada firman Tuhan Menyuruh hamba-hambanya Serta ternaknya lari ke rumah Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan Meninggalkan hamba-hambanya Serta ternaknya di padang Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Ulurkanlah tanganmu ke langit Supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir Menimpa manusia dan binatang Dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit Maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es Dan api pun menyambar ke bumi Dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir Dan turunlah hujan es Beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu Terlalu dasyat Seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir Sejak mereka menjadi suatu bangsa Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang Di seluruh tanah Mesir Dari manusia sampai binatang Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu Dan segala pohon di padang ditumbangkannya Hanya di tanah Gosien Tempat kediaman orang Israel Tidak ada turun hujan es Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun Serta berkata kepada mereka Aku telah berdosa sekali ini Tuhan itu yang benar Tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah Berdoalah kepada Tuhan Guru yang sangat dasyat dan hujan es itu sudah cukup Maka aku akan membiarkan kamu pergi Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi Dan berkatalah Musa kepadanya Sekeluar aku dari kota ini Aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi Supaya engkau mengetahui Bahwa bumi adalah milik Tuhan Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu Aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa Sebab jelai itu sedang berbulir Dan rami itu sedang berbunga Tetapi gandum dan sekoy tidak tertimpa binasa Sebab belum lagi musimnya Lalu keluarlah Musa dari kota itu Meninggalkan Firaun Dikembangkanyalah tangannya kepada Tuhan Maka berhentilah guru dan hujan es Dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi Tetapi ketika Firaun melihat Bahwa hujan, hujan es, dan guru telah berhenti Maka teruslah ia berbuat dosa Ia tetap berkeras hati Baik ia maupun para pegawainya Berkeraslah hati Firaun Sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi Seperti yang telah difirmankan Tuhan Dengan perantaraan Musa Demikianlah sabda Tuhan